Intro Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Victoria Marcelina, Jumat 11 Desember 2020, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, kasus penggelapan paket bantuan sosial COVID-19 mulai memasuki babak baru. Pasalnya, KPK menduga tersangka kasus tersebut, Juliari Batubara, menggelapkannya hingga lebih dari 10.000 rupiah, yang harusnya nilai paket tersebut adalah 300.000 rupiah per paket. Namun, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menduga nilai yang digelapkan sekitar 33.000 rupiah per paket. Adanya dugaan tersebut, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, angkat bicara. Ali menyebut KPK akan menelusuri semua data dan informasi dugaan tersebut, dan akan menggali informasi dari keterangan sejumlah saksi yang akan dipanggil KPK untuk diperiksa penyidik. Demikian UNAS Update pada hari ini, selalu tetapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada, gunakan masker saat bepergian, cuci tangan secara berkala, hindari kerumunan, serta menjaga jarak aman. Saya Victoria Marcelina, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!